Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Di video kali ini saya sudah bersama dengan tanaman-tanaman yang sangat rimbun ini Dan kali ini saya akan membahas tanaman yang cukup banyak diminati oleh teman-teman gardener semua Apalagi kalau bukan Min Nah teman-teman, sebelum kita mereview satu-satu Min yang ada di kebun saya Saya akan sedikit flashback tentang tanaman Min itu sendiri Seperti yang kita tahu, Min adalah tanaman perennial Artinya tanaman yang menahun Tanaman-tanaman yang menyelesaikan siklus hidupnya kurang dari 1 tahun terus dia mati Itu tanaman annual atau tanaman semusim Sedangkan tanaman yang bisa hidup terus-terus-terus-terus Itu adalah tanaman menahun atau tanaman perennial Jadi teman-teman jangan khawatir kalau tanaman Min itu ada terus selama perawatannya Benar ya, selama perawatannya tepat Nah tanaman Min atau yang dikenal dengan menta Itu adalah tanaman yang berasal dari keluarga Lamiaceae Atau family-nya Lamiaceae Mungkin teman-teman masih ingat pelajaran di SMP atau di SMA Tentang klasifikasi tumbuhan Kingdom, Division, Class, Order, Terus Family, Genus, dan Species Nah, Min ini termasuk dalam Family Lamiaceae Dan Family Lamiaceae itu bukan hanya Min, tapi ada juga Lemon Balm, Kemangi, Basil, Rosemary, Lavender Kebanyakan tanaman herds itu berasal dari Family Lamiaceae Yang lebih spesifik tentang Min, dia berasal dari Genus Menta Nah, Species-nya bisa bermacam-macam, tapi Genus-nya Menta Jadi dia tuh khas banget, ada aroma mentolnya Min termasuk tanaman yang sangat mudah dikembangbiakan Baik di sini, di Melbourne, maupun di Indonesia Jadi dia itu yang penting adalah banyak air Dan dia terkena sinar matahari langsung ya Bisa dia full sun Full sun itu lebih dari 6 jam kalau di finish-nya Atau dia partial shade atau di bawah naungan Tapi terkena sinar matahari 4-6 jam Kalau dia terkena sinar matahari lebih dari 6 jam Dia akan daunnya lebih kecil daripada yang dia dipelihara di bawah naungan Tapi secara rasa ya, kalau menurut saya Yang terkena sinar matahari langsung itu rasanya lebih pedas Mungkin karena kandungan airnya jadi lebih kecil ya Daripada yang dia di bawah naungan gitu Nah, media tanam yang digunakan untuk menanamin ini Adalah media tanam yang gembur, yang subur, yang banyak mengandung humus Nah, jadi teman-teman kalau menanamin di rumah Baik di pot maupun di tanah Berikan ia pupuk kompos ya Atau pupuk kandang juga bisa Tapi yang sudah matang, pupuk yang sudah jadi Dia pasti akan senang, dia pasti akan happy Selain terkena sinar matahari langsung dan airnya cukup Min ini bisa dikembangbiakan melalui 2 cara ya Cara vegetatif maupun cara generatif ya Cara vegetatif itu cara yang dilakukan dari mengambil tanaman induknya ya teman-teman Pasti masih ingat kan itu Nah, cara vegetatif ini banyak sekali caranya Bisa kita stack dari batangnya Bisa juga kita stack pucuknya Bisa juga kita stack daunnya Saya pernah nggak sengaja melakukan itu menyetek daun min Dan ternyata bisa loh teman-teman tumbuh akar seperti ini Keren ini tuh memang Lalu min itu punya stolon kayak gini Bahasa Inggrisnya runner Nah, ini ketika kita potong stolon ini Lalu kita tempelkan aja ke tanah basah ya teman-teman Itu dia bisa berakar Bisa tumbuh menjadi tanaman baru Ini tinggal kita belitkan aja di pot Kayak gini Ini saya belitkan di pot Nah, ini lebih jelasnya ya Lebih dekatnya Dari stolon ini tumbuh batang-batang baru Calon-calon pohon baru Lalu min juga bisa tumbuh dari benih Saya pernah membuat videonya Silahkan klik tombol di sini ya Atau nanti di kolom deskripsi saya cantumkan Bagaimana cara step by stepnya menanam min dari benih Nah, min itu mempunyai bunga Yang bunganya itu ada yang putih Ada yang keunguan Ada juga yang pink Bunga min itu salah satu penarik dari polinator Dia itu serangga-serangga baik Yang bertugas untuk menyerbuki sayuran kita Tanaman kita Ya teman-teman Jadi melihara min itu Kalau dia sampai berbunga Wah, cuman sekali ini kebetulan ada yang berbunganya Ini bunga min Tolonnya ini menjelar kemana-mana Dan akar dari min ini juga invasif Artinya akarnya itu bisa merambat kemana-mana ya Di dalam tanah Oleh karena itu Banyak yang menyarankan Menanam min itu di dalam kontainer Atau di dalam pot saja Karena Biar akarnya itu tidak menginvasi Dan mengambil jatah Nutrisi tanaman lain Termasuk tanaman yang agresif Oke teman-teman Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis min Tapi sebelumnya Kita ketahui dulu Bahwa min itu Sangat mudah bersilang bebas di alam Jadi misalnya jenis ini Bisa bersilang dengan jenis ini Atau jenis yang lain Ketika kita menanam Beberapa min Dalam satu wilayah Karena Seperti yang saya sebutkan tadi Min itu Bunganya disukai oleh Yang namanya lebah Atau langga polinator lain Mereka suka hingga Dari satu bunga Ke bunga yang lain Jadi dia bisa tanpa sengaja Membawa Serbuk sari Dari satu jenis min Diserbuki Ke Tanaman jenis min yang lain Jadilah benih Benihnya tumbuh Jadi spesies baru Sehingga Jenisnya itu Banyak sekali Kalau teman-teman Ingat saya pernah Membuat video Tentang jenis-jenis min Yang ada di Indonesia Silahkan klik disini Videonya Nah disitu ada 18 jenis Nah itu belum semuanya Teman-teman Karena ternyata disini Saya menemui beberapa jenis baru Yang tidak saya miliki disana Jenis yang pertama adalah Ini Min yang umum kita temui Di toko-toko Baik toko bunga Maupun supermarket Gitu ya Ketika orang menjual min Biasanya min jenis ini Yang dijual Nah ini Nama umumnya Nama pasarannya Adalah common min Banyak juga yang cuman Menjualnya min Gitu doang namanya Waktu saya di Nursery Beberapa nursery yang saya kunjungi disini Dia jungalnya cuman Kasih nama min Tidak memberikan Keterangan lebih lanjut Min apa Karena min itu kan banyak ya Tapi dia disebut min aja Nah sebenernya Dia itu Punya sebutan nama lain Yaitu Mejito min Kalau tulisannya Mojito Hmm Aromanya segar Khas pasta gigi Tapi segarnya itu masih ringan gitu Yang gak terlalu pedus banget gitu Mejito min ini Nama ilmiahnya Nama latinnya adalah Menta X Pimosa Searching nama ini Menta X Pimosa Maka temen-temen akan menemukan jenis min Seperti ini Common min ini Adalah persilangan dari Apple min dan Spear min Min ini biasanya kita pakai Untuk bikin minuman Kita campurkan salat Bisa juga kita bikin teh Sering juga kita temui untuk Garnis Di hidangan-hidangan Ini adalah salah satu min favorit Semua orang Mejito min Lanjut Yang kedua Kita singkiran dulu ini Si mejito yang gondrong ini Yang kedua adalah Tara-tara Ini dia Pineapple min Cantik sekali ya Daunnya teman-teman Kita lihat Ini adalah min yang paling ingin saya punya Karena ketika saya di Indonesia Saya gak pernah ketemu langsung sama min ini Sekalipun Pertama kali ketemu disini Saya ketemu di nursery Saya lupa di nursery yang mana ya Oh iya ya Di paper tree nursery Di Melbourne Itu langsung saya beli Udah gak Gak mikir lagi Langsung saya beli Pineapple min ini Nama latinnya ini di bawah ya Susah bacanya saya Pokoknya itulah Dia itu memang Sama dengan apple min Seperti ini Apple minnya Bedanya Hanya Ini variegata Daunnya ada yang warna putih-putihnya Tapi secara Ciri-ciri fisik Mereka mirip banget Sama banget Saya bilang malah sama ya Daunnya berbulu Di batang juga ada bulunya Terus daunnya membulat Pinggirnya bergerigi sedikit Bergelombang gitu ya Bertekstur gitu Jadi gak halus Ada min yang daunnya Haudah tapi ini gak bertekstur Dan berbulu Nah ini Mejito min yang tadi Trips ya sama Mejito min Cuman bedanya dia berbulu Karena Mejito adalah Anaknya dari pineapple min Kalau dari aroma dan rasa Dia itu lebih kalem ya Teman-teman Dia lebih soft rasanya Dan aromanya Terutama aroma pedesnya Itu mal banget Dia tidak terlalu pedes Jadi bener-bener tipis gitu Kalau saya bilang Dan dia memang ada sensasi segarnya Segar apple gitu Jadi dibandingkan dengan ini Ini gak ada wangi buah-buahnya nih Cuman pedes-pedes aja Meriwing-semeriwing aja nih Kalau yang ini Ini ada sedikit aroma apelnya Makanya disebut Apple min Dan yang ini pineapple min Pelihara min jenis ini Di Indonesia Ini juga cukup mudah Dia termasuk Min yang bundle Dia menurut saya Lebih bundle daripada yang ini Dia gak rewel Cuman ya Rasanya memang tidak setuat yang ini Cuman dia tuh gak rewel Jadi kalau di pack Dia gampang banget tumbuh Terutama di water propagation Dia gampang banget Oke Kita lanjut ke Min berikutnya Ini adalah Peppermint Peppermint ini Saya beli di pasar Di Farmers Market Jadi peppermint itu Ciri-cirinya Batangnya tegak Tapi dia juga punya Sulur juga Temen-temen Daunnya Bentuknya Memanjang Seperti ini daunnya Tidak bulat Tapi agak panjang Pinggirnya bergerigi Dan permukaannya itu Tidak mempunyai bulu Tidak berbulu Dia teksturnya lebih halus Tidak berkerut-kerut Begitu Seperti Common mint Dia lebih halus Nah Ini aromanya Paling kenceng Atau paling pedes Dari Mint-mint yang lain Mungkin karena itu Dia disebut sebagai Peppermint ya Pepper itu kan merica Merica itu pedes Jadi ini peppermint Mint paling pedes Aromanya ini familiar banget ya Karena ini mirip banget Aroma odol Atau pasta gigi Atau aroma antangin Itu ini banget aromanya Peppermint ini Minyak esensialnya Banyak sekali digunakan untuk produk-produk Baik produk-produk kesehatan Mampu produk-produk kecantikan Temen-temen yang suka diffuse oil Pasti Enggak asing lagi Dengan esensial oil Dari peppermint Nah ini dia wujudnya Peppermint ini Adalah hasil persilangan Dari Water mint Dan spear mint Peppermint ini Nama latinnya Adalah Menta piperita Dan Spesies Menta piperita Itu ada beberapa Karyangnya Termasuk Di dalamnya Coklat mint Dan orange mint Oke temen-temen Kita lanjut ke tanaman berikutnya Anaknya dari yang tadi Ini anaknya dari si peppermint Adalah Coklat mint Ini favorit saya Banget Kalau kita lihat Batangnya memang kecoklatan Seperti ini Tapi ingat Temen-temen ingat Tidak semua mint Yang batangnya kecoklatan Itu adalah Jenis coklat mint Ya temen-temen Hampir semua mint Yang kita rawat Di bawah sinar matahari langsung Batangnya akan berwarna kecoklatan Tapi Spesies coklat mint Itu Beda Dia memang Warnanya kecoklatan Baik ketika Dia sinar matahari langsung Seharian Malaupun Ketika dia Dinaungan Daunnya lebih kecil Daripada jenis mint yang lain Dan Wanginya Seperti pepper mint Memang mirip mereka Cuman Dia ada Coklatnya Coklat-coklatnya Dia disebut coklatnya Bukan karena dia batangnya coklat ya Temen-temen Tapi dia mempunyai aroma Yang Seperti coklat Aromanya itu Perpaduan antara Segarnya dari pepper mint Dan ada sensasi aroma coklatnya Semriwing gitu Untuk Pemeliharaan Coklat mint ini Memang agak ribet Temen-temen Termasuk yang rewel Di kebun saya Mungkin di kebun orang lain Enggak Tapi di kebun saya Dia rewel banget Walaupun sudah Pernah pelihara di Indonesia Saya tetep pelihara lagi Di sini Karena memang saya suka Oh iya Pada umumnya Sama sih temen-temen Semua jenis mint itu Kegunaannya ya Cuman aromanya beda-beda Jadi saya mau campur Sama lemon Kira-kira yang cocok Mint apa ya Yang ini Saya sukanya yang ini Kalau untuk salah Oh kalau untuk teh Saya suka yang ini Itu selera aja sih temen-temen Pada dasarnya mereka Semua edible Edible artinya Bisa dimakan Hampir semuanya itu Edible Mempunyai efek yang menenangkan Oke Oke Yang selanjutnya adalah Ini dia Catnip Atau banyak yang menyebutnya itu Cat mint Tapi sebenarnya temen-temen Catnip ini Satu keluarga dengan mint Yaitu keluarga Lamia Sehae Tapi dia itu bukan Jenus menta Jadi catnip ini Tidak mempunyai aroma khas Seperti mint Yaitu aroma mentol Dia itu bentuknya Semak-semak Ada yang bunganya warna putih Dan ada juga yang bunganya Warna ungu Seperti ini Dia itu ditanam Untuk mengundang Kolinator Atau serangga-serangga baik Banyak lebah Banyak Kupu-kupu Yang terbang di sekitar taman itu Atau di kebun Catnip ini mengandung Suatu senyawa Suatu zat Yang bisa membuat Kucing euforia Tapi tenang temen-temen Efek itu hanya untuk kucing Untuk manusia Gak bisa Kita ambil aroma Dan kita ambil rasanya Beberapa orang menyukai Aroma dan rasa Seperti ini Sehingga Biasa digunakan Untuk teh Yang selanjutnya Berikut ini ada beberapa Mint yang saya temui Tapi tidak Saya pelihara Yang pertama adalah Corsican Mint Yaitu Mint yang bentuknya Seperti lumut Kalau saya bilang Daunnya kecil sekali Dulu saya pernah pelihara Yang namanya Penny Royal Mint Jadi dia tuh Sekitar Diameternya Sekelingking inilah Saya kira dia adalah Jenis Mint yang paling kecil Tapi ternyata saya salah Disini saya ketemu Corsican Mint ini Nah Sayangnya Corsican Mint ini Ini gak bertahan lama Karena kena heat wave Atau gelombang panas Kemarin ada cuaca ekstrim itu Dia Mati Padahal ini Mint yang unik ya teman-teman Aromanya kuat Sama kuatnya Seperti Peppermint Kalau saya bilang Dan dia Biasanya digunakan Sebagai ground cover Kalau ada kesempatan Saya ingin membeli lagi Mint ini Karena Saya masih penasaran Dan yang selanjutnya adalah Mental Longofolia Atau Mint yang panjang-panjang Seperti ini Ini Mintnya Saya temui di Community Garden Jadi disini ada Komunitas berkebun Kalau di Indonesia Ada Indonesia berkebun Disini juga ada Community Garden Jadi setiap RT atau RW Difasilitasi oleh pemerintah Nah waktu itu Saya lagi ikut workshop Di salah satu Community Garden Dan di kebun itu Ada ini Mental Longofolia ini Cantik banget Dia bentuk daunnya Memanjang Tapi Ujungnya itu Bergerigi Aromanya seperti Spirmin dan Seperti Common Moe Mint unik selanjutnya Yang saya temui adalah Ini Namanya Indian Mint Saya temui di Bunnings Waktu itu Di nursery Nah harganya itu Cukup mahal Sehingga saya Enggak beli ya Teman-teman Gak salah Waktu itu 14 dolar Setara dengan 140 ribu Sedangkan tanaman saya Paling mahal Harganya 5 dolar Saya perlu Menabung dulu Untuk membeli Mint ini Ketika saya Main ke situ Saya pegang Saya ndus-ndus Saya foto Kayak gitu Sampai akhirnya Saya sudah punya uang Dan saya ke situ lagi Mintnya udah gak ada Sedih banget Indian Mint ini Cantik menjuntai Seperti ini Menurut saya sih Kalau Mint ini Cocoknya sebagai Tanaman hias ya Daripada tanaman Konsumsi sehari-hari Walaupun Indian Mint juga Bisa dikonsumsi Nah Selanjutnya adalah Mint yang terakhir Mint ini Saya gak tau Jenisnya apa Saya dapat Dari workshop Jadi di workshop Oleh Siris Nah disitu Presenternya membawa Beberapa setekan Tanaman ini Dan kita disuruh Menebak Ini tanaman apa Kalau dilihat dari penampakannya Dia seperti Tanaman biasa Tanaman perdu biasa Tapi ketika kita cium Oh ternyata ini Mint Tapi kalau lucu banget Ya daunnya Kayak gini Segitiga Segitiga gitu Teman-teman Nah ini saya belum tau ID-nya apa Dia Jenisnya Mint apa Saya belum tau Tapi saya Sekarang sedang menanam ini Ada satu batang Ya nanti kalau Dia berhasil Akan saya review lagi Mint jenis ini Oke teman-teman Semoga bermanfaat Dari apa yang saya sampaikan hari ini Semoga teman-teman Makin semangat Untuk memelihara Mint-nya di rumah Ya Jangan lupa saksikan video-video Tentang Mint berikut ini Dan juga beberapa Saya tulis di kolom deskripsi Jangan lupa like video ini Jika dirasa video ini bermanfaat Dan juga share Bagikan kepada orang-orang lain Yang membutuhkan informasi ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Terima kasih.